Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jumpa lagi guys dengan kabar terbaru Lesti dan Bilar yang tentunya makin update dan makin bikin baper kita semua Ya, sejauh mana persiapan Lesti dan Bilar yang merencanakan pernikahannya di tahun ini Tentu setelah semalam mereka dipanggil oleh Ibu Siwi Tentu ada kabar yang membahagiakan lainnya Yakni persiapan keluarganya, yakni papa dan ibu yang udah sampai di Medan Sejauh mana mereka mempersiapkan pernikahan Lesti dan Bilar yang direncanakan sebentar lagi Bagaimana syarat pernikahan beda provinsi? Untuk lebih jelas, yang berikut ini adalah beberapa syarat pernikahan beda kota secara rutil Yakni pertama kartu tanda peluduk, aktif guys Kemudian akni kelahiran kartu keluarga kakak Ijasa Surat pengantar RT atau RW Surat pengantar kelurahan Surat N1 dan N3 dari kota asal Tentang asal-usul Rizky Bilar Wah, apakah papa dan ini sudah menyiapkan hal tersebut? Rupanya benar aja guys Dia udah ketemu dengan kepala kelurahan Terlihat dari unggahan papa dan ini yang mengunggah Saat dia menemui lurah Pertemuan teman lama lurah darat dan lurah Babura Kecamatan Medan Baru, Sumatera Utara Kemudian tak lupa si papa juga mengurus ijasa putranya Yakni Rizky Bilar Yang mendatangi sekolah SMP Tempat Muhammad Rizky Bilar Menutup ilmu ketika itu Kemudian ia melanjutkan ke SMK BM Apipsu Medan Yakni SMA Dimana Bangwi melanjutkan sekolahnya setelah tamat dari SMP Tentu saja hal itu semakin menguatkan suasana Membuat kita traveling Apalagi ayah Kejora Di salah satu infotainment juga menjelaskan dan menegaskan Kapanpun Lestie dan Bilar akan menikah Ia sudah siap Karena sudah menganggap Rizky Bilar adalah pasangan yang cocok untuk putrinya Besok saja ia pun siap Kapanpun siap Di tahun ini siap Dan ia menegaskan sendiri bahwa semuanya sudah direncanakan oleh mereka berdua Yakni Lestie dan Bilar Yang sudah menyiapkan segala sesuatunya Tak mau merepotkan kedua orang tuanya Tentu saja Baik keluarga ayah Kejora dan papa Daniel Semuanya sama-sama mendukung Di halal kalinya hubungan mereka berdua Apalagi ayah Kejora menegaskan bahwa yang namanya pernikahan Lestie dan Bilar tentunya adalah dalam rangka juga menghindari dari banyaknya fitnah Jadi intinya ini menegaskan bahwa kedua belah pihak terutama Ayah Kejora menginginkan putrinya Segera bisa menghalalkan hubungannya apabila sudah melengkapi semua perseratan-perseratannya Entah nantinya akan merayakan sesuai keinginan mereka yakni DGBK Atau ada hal-hal lain Tentu itu bisa dilanjutkan berikutnya Jadi pada dasarnya guys kita tahu bahwa keluarga Rizky Bilar Papa Daniel nyatanya pulang ke Medan dalam rangka mempersiapkan hari bahagia bagi putranya tersebut Sedangkan yang di Jakarta yang menyiapkan hal tersebut adalah pasangan couple cute kita Yakni Lestie dan Bilar mereka sama-sama sudah menyiapkan segala sesuatunya Yakni dalam rangka mempersiapkan hari bahagia mereka tentunya Itu saja kabar terbaru terupdate mengenai sejauh mana persiapannya Kalian bisa menilai sendiri persiapan Baik dari Lestie dan Bilar yang sudah diam-diam menyiapkan ya kebutuhan baju pengantin dan juga segala sesuatunya Dan Papa Daniel beserta keluarga Medan menyiapkan hal-hal administrasi tip yang berada di Medan Tentu hal ini sudah memperjelas keadaan sebenarnya sejauh mana Kalian yang bisa berandai-andai bisa traveling kira-kira berapa persen menurut kalian persiapan mereka 80, 90 atau 50 Ya jadi silahkan kalian komentar di bawah dan jangan lupa untuk selalu support channel kesana ini Dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan kabar-kabar terbaru Terupdate tentang Lestie dan Bilar yang makin hari makin menarik menuju hari bahagia tentunya Itu saja kabar-kabar terbaru terupdate dari kita mengenai persiapan pernikahan oleh Lestie dan Bilar Yang telah dilakukan oleh keluarga Bilar yang pulang ke Medan Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax